Rumah seorang janda warga Desa Taman Agung Kecamatan Celuring nyaris rata dengan tanah akibat dilalap si jago merah pada Senin dini hari. Beruntung kebakaran segera dapat teratasi setelah satu jam berjibaku untuk memandapkan api tersebut. Kebakaran yang diduga dari arus pendek salah satu kabel dapur rumah Siti Mudrika warga dusun kerajaan Desa Taman Agung Kecamatan Celuring hampir meratakan rumah tersebut. Kepala Damkar Sektor Serono, Heri Siswanto menjelaskan kebakaran terjadi pada hari Minggu sekitar jam 11 malam dan api dapat dipandamkan satu jam setelah petugas Damkar berjibaku. Sementara api diduga dari arus pendek di salah satu kabel yang lokasinya ada di dapur milik Siti Mudrika. Banyaknya bahan yang sudah terbakar membuat api cepat membesar. Beruntung api tidak sampai kebangunan utama sehingga tak sampai menimbulkan kerugian besar. Yang kebakaran untuk tadi malam di Desa Taman Agung, kebakaran rumah khususnya dapur. Diduga konsleting listrik untuk kerugian ditaksir 60 juta. Malam Alhamdulillah cuma wilayah dapur tidak sampai merembet ke depan. Untuk eksekusi tadi malam kita mengerakkan dua unit mobil pemadam kebakaran dengan enam personil termasuk teman-teman relawan damkar. Kalau kesulitan untuk di TKK-nya tidak ada, cuma akses jalannya sempit. Tapi Alhamdulillah mobil kita masih bisa menuju ke TKK. Kalau dapurnya itu dari tembok semua, cuma di situ ada kayu-kayu untuk persiapan bangun. Jadi itu yang menyebabkan agak besar titik api. Heri Siswanto menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Mengingat cuaca di Kabupaten Banyuwangi akhir-akhir ini sangat panas. Temperaturnya hingga 32 derajat Celcius. Dan Eka, CTV.